Berapa banyak Anda makan setiap hari dan berapa banyak makanan yang tersisa yang terbuang sia-sia? Kita mungkin lupa atau tidak tahu, di saat yang sama, hampir 1 miliar warga dunia menderita kelaparan karena tidak bisa makan. Berdasarkan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, sekitar 1 per 3 atau 30 persen makanan di seluruh dunia terbuang percuma. Dalam setahun, kita menyanyiakan makanan sekitar 1,3 miliar ton. Taukah Anda, makanan yang terbuang itu mencukupi kebutuhan pangan 925 juta manusia? Temuan FAO, buah-buahan, dan sayur-sayuran lebih banyak hilang atau terbuang daripada jenis makanan lain. Karena mudah rusak dan rentan perubahan suhu. Mari kita hitung hilangnya buah dan sayuran dalam perjalanan dari areal pertanian hingga ke meja makan. Hasilnya, 20 persen hilang dalam proses pemetikan dan pengepakan. Sebanyak 3 persen hilang saat dalam penyimpanan dan juga pengiriman. 2 persen hilang pada tahapan pengalengan saat membuatnya menjadi jus atau makanan kaleng. Dan 9 persen dibuang di tingkat grosir dan juga supermarket. 19 persen tidak termakan dan dibuang di rumah-rumah karena kita tidak pernah menghabiskan makanan yang dihidangkan. Singkat kata, makanan banyak terbuang sia-sia di meja makan. Dengan demikian, 53 persen buah-buahan dan juga sayur-sayuran hilang atau tersiasiakan. Hanya 47 persen saja yang bisa dikonsumsi. Hasil survei American Chemistry Council, setiap rumah tangga di Amerika Serikat membuang makanan senilai 640 dolar atau sekitar 8,5 juta rupiah per tahun. Perancis diperkirakan membuang 7,1 juta ton makanan setiap tahunnya. Mengumpulkan sisa makanan merupakan isu hangat di Perancis sekarang ini. Menurut The Guardian, sebuah undang-undang baru akan memaksa supermarket untuk menyumbangkan makanan yang tidak terjual untuk amal atau untuk pakan ternak. Dengan demikian, makanan yang sampai di meja makan adalah makanan dalam bentuk yang terbaik. Lalu bagaimana nasib makanan buruk rupa? Jika Anda ditawarkan dua jenis wortel, mana yang akan Anda pilih? Sebagian besar konsumen akan memilih wortel berpenampilan baik karena beranggapan rasanya pasti lebih enak. Inilah yang mendasari supermarket memajang sayuran dan juga buah dengan penampilan prima. Sementara sebagian sayuran dan buah buruk rupa dimasak di dapur untuk makanan siap saji, namun sebagian besar berakhir di tempat sampah. Tahun lalu di Perancis ada 40% sampah makanan berisi buah dan sayur buruk rupa. Uni Eropa pun menerapkan kampanye pengurangan sampah makanan pada 2014. Targetnya mengurangi 30% sampah makanan hingga 2025 nanti. Kampanye ini disambut baik di Perancis. Angte Marche, jaringan supermarket ketiga terbesar di Perancis, menawarkan buah dan sayur buruk rupa kepada pelanggan dengan potongan harga 30%. Semua stok buah dan sayur buruk rupa laris terjual, bahkan bisa meningkatkan penjualan supermarket hingga 24%. Untuk itu janganlah kita menyanyiakan makanan, belilah makanan yang diperlukan, makanan segar, makanan beku atau makanan kaleng. Jika makan di restoran atau warung makan, pesanlah makanan sesuai kebutuhan atau jangan berlebihan. Habiskan makanan. Jika tidak habis, bawalah makanan sisa ke rumah. Jika ingin menyimpan makanan di rumah, simpanlah makanan beku atau kaleng bertanggal ke Daluarsa. Makanlah secukupnya dan habiskan. Gunakan piring yang kecil untuk mengendalikan porsi makanan dan manfaatkan makanan sisa. Misalnya, nasi dibuat nasi goreng atau buah dibuat jus. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara, Fakta Data akan mengulas daftar negara paling optimistis dalam menghadapi masa depannya. Negara mana saja yang termasuk di dalamnya, tetaplah di Fakta Data.